ini kita berada di ruang TU batu ini diam kita bawa keluar dia nah nah dia sudah mulai nah ini kalau ini ditemukan batu ajaib batu bisa bergerak sendiri kalau di halaman SMP Satu Mayang tanggal 17 Juni 2020 2021 maaf ini adalah Hai fenomena alam yang luar biasa bro nah kalau dia kena cahaya coba dia akan bergerak terutama saat dia kena sinar matahari dia akan bergerak sendiri ini ini pakai flash flash HP ya enggak seberapa Mari kita bawa keluar ini kita berada di ruang TU batu ini diam kita bawa keluar dia nah nah dia sudah mulai nah ini dia akan bergerak terus semakin cepat nah dia bergetar nah ini dia kita kena kena di bawah sinar matahari nah ini kita taruh dia di lantai nah ini saudara ini dia akan bergerak berjalan ke atas Pak Ferry dia bergerak terus nah dia bergerak udah tahu Pak Ferry kamu udah kenal ya nah ini kalau kita bawa ke dalam ruangan nah ini di luar masih kita ada di teras ruang TU kalau kita bawa ke dalam ke dalam nah dia diam nah ini dia sudah tidak bergerak lagi ini dia tidak mau di dalam ruangan fenomena alam apakah ini raitu kita tidak pernah tahu ini ajaib sekali ini kita bawa keluar lagi lah ini nah ini nah ini ini dia keras sekali getarannya sampai dipiring dia berbunyi nah ini 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 kalau kita angkat dia bergetar bahkan bahkan kalau di kena sinar matahari nah ini dia berdengung seperti suara lebah nah ini batu ini nah ini ini nah ini dia berjalan nah ini sungguh ajaib ini oke silahkan dicek di SMP1 mayang Assalamualaikum tulur luman nah kali ini kita akan berbagi ya berbagi informasi ya kemarin kita sudah melihat melihat tentang viralnya penemuan batu ajaib batu ajaib yang bisa bergetar sendiri katanya begitu ya di SMP1 mayang Jember nah saya tuh lor penasaran lho kenapa kok batu kok bisa bergetar sendiri apa sedang jatuh cinta kira-kira ya kan aduh apa ya kira-kira makanya penasaran saya akan terjawab nanti kalau kita tanya Mbah Google ayo kita tanya Mbah Google sebenarnya kalau batu bergetar ya coba kita lihat batu bergetar wih ini ternyata trending ya ini batu bergerak sendiri di Jember yang sempat bikin heboh luar biasa ini sudah masuk di detik dimana di situs-situs eh apa berita pemberitaan online semuanya udah muncul nih kelihatannya begitu hmm saya tadi tertarik karena ketika kemudian batu bergetar apa ya bisa bergetar sendiri tadi itu nah coba sekarang tadi kena cahaya ya batu bergetar eh terkena cahaya batu bergetar karena tadi itu bergetarnya karena kena cahaya kita akan coba tanya kepada Mbah Google batu bergetar bergetar kena cahaya oke kita lihat sebenarnya apa dikira benda antik batu bergerak sendiri oh ternyata buatan bentar ini kemudian ada pernyataan dari kepala sekolah ya ternyata itu eh apa diduga adalah ini eh alat sulap diduga adalah alat sulap yang jatuh disana yang kemudian ditemu sama eh tukang puffing begitu dikira kemudian itu adalah eh batu bergetar bisa sendirinya bener nah batu bergetar itu kena cahaya itu adalah ano apa eh bagian dari properti sulap oke kita coba batu bergetar kena cahaya eh sulap gitu aja ya mungkin akan muncul apakah itu dijual jual jual batu bergetar murah nah ini di tokopedia ada di bukalapak ada oh iya betul jual batu getar cahaya alat sulap loh ini betul 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 ya ternyata ada yang jual ini coba kita kalau ketik belanja begitu maksudnya ya harusnya keluar nih batu bergetar kena cahaya sulap oh ya ini di sini muncul ada berapa eh ini ya eh online yang kemudian menjual batu bergetar tadi itu bentar bentar ini mulai harganya macam-macam ini banyak sekali yang menjual ternyata di Bukalapak juga ada di Lasada juga ada banyak sekali yang menjual eh batu bergetar untuk sulap tadi itu perperti sulap ya jadi penasaran sekali saya benarnya apakah ya sudah ada ya yang beli yang beli apa batu sulap tadi itu coba kita lihat di di YouTube mungkin ya ada mungkin yang sudah biasanya kalau ada barang-barang begitu di YouTube nanti akan muncul ya apa ini ya kita ketik batu oh bergetar sulap apa namanya tes eh unboxing gitu ya unboxing misalkan biasanya munculnya kita lihat kita lihat apakah ada yang sudah yang sudah ini ini untuk batunya ya mana ya Oh ya batu bergetar sulap alat sulap batu bergetar silahkan oh ini ada ini review alat sulap batu yang bisa bergerak oh ternyata ini sudah ada di akunnya selamat riadi hipnotis ya ini dia sudah eh apa namanya pernah membeli tadi itu waktu bergetar kemudian dia mengunggahnya di YouTube kira-kira sama anda ya oh iya ini ini ada di ditaruh di lantai kemudian dia bergerak lantai sendiri oke saya jadi penasaran nih nanti saya juga ingin membeli membeli batu bergetar ini nah oke kita akan membeli melalui online ya oke kita beli aja onlinenya di mana batu bergetar sulap nanti itu pakai oh ini di Tokopedia juga ada ini coba ya oke kita beli secara online nanti kita akan eh saksikan video pada video berikutnya ya sebenarnya dalamnya isi batu ini apa sih kok bisa bergetar ini wah ini gimana ini caranya kemudian batu ini kalau kena cahaya kena cahaya lebih terang lagi matahari akan semakin akan semakin keras eh bergetarnya ya kita akan semakin keras kita akan lihat nanti pada video berikutnya yang jelas bagi dulur luman ayo kita bijak dalam bermedia sosial jangan kemudian menelan mentah-mentah informasi yang sudah masuk ayo kita semat berpikir pintar menggunakan HP kita HP kita ini loh HPnya po-winter banget AWD ya kutu pintar menggunakan AWD tidak pintar menggunakan HP pintar bcva ayo HP apa yang namanya itu makanya ayo bermedia sosial dengan bijak jangan kemudian menelan mentah-mentah apa yang kita terima informasinya kita cari data pembanding yang lain data pembanding pada sumber-sumber yang lain terhadap apa yang sudah kita terima semoga kemudian menjadi pinter kita nanti dalam berliterasi di dunia digital ini ya terima kasih begitu saja dari saya Dulur Luman Maturus Bandun salam Dulur Luman Oke saya sudah pesan batu bergetar atau batu ajaib di Tokopedia sekarang saya akan melakukan pembayaran ke Indomaret back... kemudian ... ... ... ... ... ... ... Terima kasih. Kita tunggu barangnya datang dan jangan lupa nanti ikuti video selanjutnya.